IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Selamat berjumpa dalam IMPACT FAMILY Nah bagaimana sahabat IMPACT FAMILY semua Saudara dalam keadaan baik Dan semakin baik setiap hari Karena saudara suka merenungkan firman Tuhan Dan saudara mengerti Ada banyak hal yang bisa kita pelajari Firman Tuhan itu lengkap Mengajarkan segala sesuatu Memang saya ambil cerita Atau merenungkan dari kitab Nehemia Tetapi semua itu dapat kita teratkan Untuk keluarga Ataupun untuk organisasi Nah saudara setelah Memang Nehemia itu Beriman dan dia menyerahkan semua Minta keberhasilannya dari Tuhan Dia sudah doa puasa Lalu dia bertemu dengan Raja Dia pandai berkomunikasi Bisa komunikasi dengan Tuhan Bisa berkomunikasi dengan Raja Bisa komunikasi dengan masyarakat Dan dia juga menyusun strategi bagaimana Supaya membangun benteng di Yerusalem itu bisa selesai Ini benteng yang besar Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri Dia tahu Tapi dia mesti menggunakan caranya bagaimana untuk menyelesaikan semua itu Dia sebagai kepala proyek Dia sebagai kepala pemimpin untuk menyelesaikan bangunan ini Lalu dia menyusun caranya Supaya dalam waktu yang singkat Tapi dapat hasil yang besar Jadi di dalam fasal 3 Dijelaskan Dia melibatkan banyak orang Ya sampai imam-imam Sampai semua orang-orang Ditulis semua nama-namanya Saudara Nanti saudara baca Bagaimana dia melibatkan begitu banyak orang Dan pada ayat yang terakhir dari fasal 3 itu dikatakan Saya bacakan 3 ayat saja Di samping Hananya bin Salemnya dan Hanun anak Salaf Yang keenam memperbaiki bagian yang berikut Di samping mereka Masulam bin Beleknya mengadakan perbaikan di depan biliknya Di samping Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan Sampai pada rumah para budak di baik Allah Dan para pedagang di depan pintu gerbang Pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru Lalu antara kamar ada di penjuru Ada pintu gerbang domba Para tukang emas dan para pedagang Mengadakan perbaikan Ya semua saudara dilibatkan Jadi ternyata bukan hanya Hanya Benteng saja Tetapi ini termasuk rumah Ibadah juga Diperbaiki ya Jadi dia memperbaiki segala yang ada di Yerusalem itu diperbaiki Saudara-saudara Tapi dia melibatkan banyak orang Ya Karena dia beritahu bahwa ini untuk kepentingan mereka Jadi mereka dilibatkan Semua dilibatkan Dan orang-orang dengan senang hati Karena ada yang memimpin Penting seorang pemimpin yang mengerahkan Yang mengadakan gerakan Ya gerakan itu mesti diadakan Perlu seorang Yang Pemimpinnya Jadi ini Nehemia mengerahkan Dia tidak pekerja sendiri Dia melibatkan begitu banyak orang Sehingga pekerjaan itu lebih cepat diselesaikan Dan ya mungkin dia sudah melatih Dan dia sudah memberi petunjuk-petunjuk Sehingga orang-orang ini dapat mengerjakan Bagian-bagiannya Dan mereka mengerjakan dengan senang hati Karena mereka dilibatkan Ya saudara-saudara Di dalam organisasi kita juga Melibatkan banyak orang Ya Jadi jangan mengerjakan sendiri Walaupun orang-orang itu tidak semuanya baik Semuanya cekatan Seperti saudara Tetapi kita perlu melibatkan Banyak orang Supaya pekerjaan bisa diselesaikan Dan orang merasa dihargai Karena mereka dilibatkan Nah Dengan demikian Mereka ikut antusias Menyelesaikan Proyek yang diadakan bersama Sudah lah di dalam keluarga juga begitu Ya Orang tua Jangan hanya mengerjakan Segala sesuatu Urusan rumah sendiri Dari kecil Anak-anak boleh dilibatkan Ya Misalnya dari kecil Anak-anak setelah main Ayo kita Mengumpulkan mainan Di tempatnya Nah Sudara turun tangan Tetapi Ajak mereka juga Ini tempatnya Ayo kita angkat Ya Misalnya sudah besar Sepatu berantakan Sudara beritahu Nah Ini Ali kamu Bereskan sepatunya Anak Kamu Coba Bereskan yang ini Ita Kamu yang itu Nah Mereka juga Senang Kita memimpin Kita ikut bekerja Kita juga turun tangan Ya Nehemiannya juga ikut turun tangan Ya Kita turun tangan Lalu Tapi melibatkan Banyak orang Kita melatih mereka Untuk bekerja sama Sehingga Tidak semuanya Hanya ibu seorang Ya Jadi anak Kalau itu agak besar Bisa menolong Taruh Sendok garpu Piring Ya Di meja makan Setelah makan Mereka bisa Membawa Perambut-perambut Ketempat Cuci piring Lalu Kalau ada Pakaian Ya Setelah dicuci Ya Kalau mereka bersekolah Mereka ini Tidak bisa Tapi pada waktu mereka di rumah Kita melatih mereka Ikut Mengerjakan Pekerjaan yang di rumah Tentunya mereka juga Buat pekerjaan Sekolah Ya Namun Ya kita atur Ya Jangan juga Terlalu mengandalkan mereka Sehingga mereka Tidak bisa menyelesaikan Pekerjaan sekolahnya Nah Kita mengatur Waktunya Pada waktu anak Pekerjaan sekolah Pada waktu anak Libur Kita Mengajak mereka Mengajar mereka Untuk mengerjakan Pekerjaan yang lain-lainnya Ya Saudara-saudara Kita hidup itu Tidak bisa Sendirian Di mana-mana Di masyarakat Di organisasi Di mana juga Kita perlu Melibatkan Banyak orang Supaya Pertama Orang juga Mereka dihargai Karena dilibatkan Kedua juga Kita membagi Pekerjaan Sehingga Pekerjaan itu Tidak terlalu Berat Ditanggung oleh Seorang Dan juga Bisa diselesaikan Lebih cepat Dan juga Bisa diselesaikan Lebih baik Karena dikerjakan Oleh Banyak orang Nah tentunya Sebagai pemimpin Kita juga melatih dulu Memberi petunjuk Akhirnya Mereka juga Dapat Mengerjakan Bagian mereka Saudara Kita Merenungkan Bagaimana Nehemiah ini Begitu Smart Dia smart Seorang yang smart Dan komunikatif Seorang pemimpin Yang handal Mari Kita sama-sama Belajar Bahwa Beriman itu Juga Melibatkan Banyak orang Tuhan Terima kasih Atas Firman Yang sudah Ditulis ini Sehingga kami Dapat belajar Bagaimana Menjadi seorang Pemimpin Baik di dalam Masyarakat Di dalam Organisasi Di gereja Juga Di dalam Keluarga Supaya kami Dapat Menjadi Pemimpin Yang Baik Yang melibatkan Banyak orang Karena kami Tahu Hidup ini Menjadi Anak-anak Tuhan Kami dapat Menjalankan Bagian kami Masing-masing Demi nama Tuhan Yusus kami berdoa Amin Demikian Saudara-saudara Sampai Berjumpa pula Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Terima kasih Terima kasih.